hai oke Assalamualaikum kakak Rido selamat siang kakak Rido bagaimana dulunya menjalankan di sepak bola ini kakak Rido bisa cerita sedikit kakak Rido mulai dari Persipura ataupun dari timnas kakak Rido baik saya kira perjalanan sangat panjang sampai bisa ada di Persipura dimana saya waktu masih sekolah masih di merote dan saya memang Pak punya satu keinginan yang besar waktu saya akan bermain di tim-tim istilahnya kalau di orang Papua sana di siti daerah membanggakan waktu tim Persipura sendiri dan saya punya satu TK dan setara pendisiplin yang baik sehingga pada waktu selesai sekolah saya ada punya kesempatan untuk ke Jepura mengikuti satu turnamen di sana dan saya langsung terpilih sebagai pemain Persipura dan dari 95 itu saya sudah berseragam Persipura dan langsung waktu itu bisa jadi starter jadi pemain inti sampai 16 tahun saya berkarir dengan tim Persipura sendiri bisa meraih prestasi terbaik dan dapat dua bintang tahun 2005 dan juga 2008-2009 itu kita dapat saya bisa mendapatkan dua bintang yaitu juara dengan bersyukur ada beberapa Rani Arab juga yang kita dapat di Piala Copa ya sangat bersyukur saya bisa bisa bermain ya di tim besar sekelas Persipura itu sehingga dengan 16 tahun karena saya di sana tuh banyak sekali saya dapat apa suka-duka dengan tim sendiri bagaimana kita memulai memulai karir dari apa nol kita tidak punya apa-apa tim Persipura sendiri waktu itu belum ada kontrak kita cuma hanya bermain karena berdasarkan nama daerah kita tidak bertahan sampai akhirnya akhirnya tim ini dia bisa kita bisa merasakan ada perubahan dari apa amati udah berubah kayak semiprop sampai akhirnya kita bisa merasakan juga dari tidak ada sampai ada itu saya puji Tuhan sampai hari ini ya saya bisa berdiri di sini itu karena apa kebesaran Tuhan dan 16 tahun saya berkarir di tim Persipura saya ada tiga tahun dengan tim Persipura dan juga satu tahun dan persiwa ini 20 tahun yang karir saya di percaya sangat luar biasa saya sangat apa banget dengan tim Persipura sampai hari ini bisa memberikan saya punya nama yang sangat besar itu oke kakak itu awal-awal di timnas itu tahun berapa kakak itu ya saya awal-awal di timnas saya waktu masuk 95-97 saya sudah dipanggil pertama itu saya waktu itu ada si game-si game-si game saya sampai terakhir itu saya memang pemain yang kita dan juga ada satu pemain dari BCM Roni Riri yang terakhir pulang dari Bandung itu yaitu karir pertama saya bisa apa-apa mengikuti seleksi timnas dan setelah itu setelah supaya saya balik lagi saya sudah tidak gagal lagi ada beberapa momen yang saya ikut di dalam timnas sendiri terpiala Asia di Libanon terapi pada prati al-asia di Arab Saudi saya juga apa bersyukur karena waktu prati al-asia berikut yang waktu di Cina itu waktu perannya di Arab saya bisa mencetak tiga golem bisa membuat kita tim Indonesia sendiri lolos ke Cina waktu itu prestasi-prestasi yang untuk timnas kakak Ido ada disitu waktu event-event apa itu kakak Ido ya waktu saya ikut timnas itu memang kita ya saya memang bermain juga tidak terlalu banyak di di timnas tetapi apa kontribusi saya untuk di timnas saya kira itu dengan hanya kalau kip sayangnya di timnas hanya 11 tapi saya bisa mencetak tiga gol dan itu gol-gol penentu yang menentukan kita bisa lolos ke satu event yang lebih besar dimana saya sangat bangga bahwa waktu di Arab Saudi itu saya bisa mencetak tiga gol di partai penentuan itu saya bisa mencetak dua gol untuk menahan Yaman dan timnas kita bisa apa mengikuti Cina nya di Cina itu oke itu salah satu prestasi yang saya lihat sangat luar biasa beberapa saat juga saya yang perhatikan juga lainnya tapi itu apa bagiannya saya bilang belum belum ini tetapi yang menyentuh hati saya itu bagaimana saya bisa melakukan tim nasional Indonesia ke Cina waktu terapnya lah asli yang diharap Oke harapan-harapan untuk kakak Ido untuk pemain-pemain timnas sekarang untuk kedepannya seperti apa yang kita semua memimpin timnas kita nih punya prestasi ya ya baik dengan sekarang adanya program-program latihan yang baru beda dan kita dulu apa hanya vakum sepertinya dan sekarang kita punya apa pelati-pelati ini sudah cukup banyak yang punya pengalaman yang punya lisensinya luar biasa secara dengan gabungan ilmu yang ada di kru yang kita bisa timba dan juga nantinya apa di timnas nanti ini sangat dampaknya sangat besar dan kita dan saya yakin dan percaya bahwa satu saat mungkin di bawah orang Indonesia sendiri yang sekarang pelati-pelati ada ini lagi apa berusaha belajar untuk membuat dia punya ilmu ini jadi banyak untuk membuat sepak bola Indonesia terangkat satu waktu saya yakin dan percaya bahwa Indonesia akan mampu berbicara banyak Oke dulu kan sempat jadi legend ya dari Captain di Persipura sampai juara berapa kali kakak Ido terus dilihat dari sekarang Indonesia akan mampu berbicara banyak Oke dulu kan sempat jadi legend ya dari Captain di Persipura sampai juara berapa kali kakak Ido terus dilihat dari sekarang perbedaan apa kakak Ido untuk Persipura sekarang dengan yang dulu kakak Ido baik saya kira memang apa perbedaannya pasti sangat mencoloknya dimana kita beberapa musim terakhir ini ya Persipura tidak bisa ada di top level dimana apa akan jadi sorotan buat kita juga di orang Papua sendiri di Papua sana mereka sendiri apa lagi goncang dengan prestasi persipuran sekarang ada sampai di bawah ya seperti macam ini satu masalah yang terjadi dalam tim apa di tanah Papua karena ya itu yang saya bilang kita disana punya SD masalah pelatih ini masih kurang sehingga apa pelatih mungkin sekarang melatih Persipura sendiri deh berusaha dengan sekuatan agar untuk apa meracik bagaimana pemain-pemain yang hanya masuk dari level klub-klub lokal yang ada di Jayapura dengan hanya talenta alam itu sehingga saya pikir apa dengan adanya pelatih-pelatih yang beberapa pelatih kita anak-anak lokal sendiri sudah muncul jadi B ada beberapa di C juga cukup banyak ini apa tak berharap bahwa mereka punya ilmu-ilminya mereka berbagi sama adik-adik kita sehingga generasi berikut yang ada di Persipura ya kita bisa melihat kembali bagaimana persipura sekarang ini terpuru gitu kalau materi pemain sendiri persipura-persipura sekarang ini punya materi pemain sangat-sangat baik itu saya kira dia tidak kalah dengan tim-tim besar yang lain hanya sekarang punya kita kembali bagaimana pelatih deh bencana baik bagaimana karakter sepak bola ya bagaimana deh apa budaya karakter ini digabungkan jadi satu-satunya kembali kuat dan solit itu saya yakin apakah putaran kedua ini persipura dia sudah berusaha untuk bangkit ini sudah beberapa game saya lihat dia tidak kalah dia sudah mencuri poin mudah-mudahan mereka tetap fokus di sana supaya jangan sampai kita tim Papua yang tinggal saat ini harus tersingkir lagi dari liga tertinggi harapannya tetap lag satu-lag satu ya Persipura ya adik-adik saya yang ada di Persipura mereka bisa tetap berjuang terus untuk mengangkat apa satu tim yang tinggal sisa dari Papua untuk tetap ada di apa membuat apa membuat warna yang apa bagus di sepak bola Indonesia itu Oke kakak Ido terima kasih untuk motivasinya untuk semuanya sepak bola khususnya di Jawa Timur atau khususnya nanti Papua juga ya ya terima kasih kakak Ido selamat siang sukses selalu dan bahag-kakak Ido selamat siang sukses selamat ini dan bahag-kakak Ido selamat siang sukses selamat di Tarih